Apa sesungguhnya beratan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai Nabi, sebagaimana Yesus dan Musa alaihimussalatu wassalam. Bambang Nur Sina yang saya hormati, sama dengan pendahuluan mahasiswa kami tadi. Pembicaraan yang melibatkan berbagai agama pasti menyentuh hal-halan sensitif. Tapi insya Allah dengan semangat, persaudaraan dan kasih sayang akan kita lalui masalah sensitifitas itu. Injil Barnabas itu kan ditolak oleh komunitas Kristen. Saya ingin bertanya sebetulnya bagian mana yang menjadikan Injil Barnabas itu harus ditolak. Kalau kesalahan-kesalahan data kecil itu saya kira juga terjadi di dalam Injil-Injil yang lain. Misalnya when down padahal seharusnya when up misalnya. Saya kira itu kesalahan kecil yang tidak harus berimplikasi kepada satu stigma heretik. Mohon maaf apakah mungkin penolakan terhadap Injil Barnabas itu sebetulnya karena ada indikasi yang menunjukkan Muhammad yang akan datang setelah Yesus. Kalau tadi disebut di admirable itu mungkin istilah yang baru muncul di abad-abad pertengahan. Tapi saya pernah membaca juga bahwa dengan makna yang sama tetapi dengan menggunakan kata Yunani. Muhammad itu juga disebutkan dalam farekidah atau apa saya lupa itu. Apakah benar asumsi saya itu? Yang kedua, apa sesungguhnya keberatan yang paling utama umat Kristiani sehingga tidak menerima Muhammad dan meyakini Muhammad sebagai nabi, sebagaimana Yesus dan Musa alaihimussalatu wassalam. Dan yang ketiga, terakhir, bagaimanakah sikap saudara-saudara Kristiani terhadap para hirmenot yang pada umumnya berangkat dari gereja. Tetapi kemudian tampak sekali usaha mereka untuk membuat Bible diterima oleh modernitas. Banyak sekali yang berusaha menyuwun sewu misalnya, kalau tidak salah Hemelio Petty, kemudian yang ingin tanda kutip menyelamatkan Bible dari irasionalitas. Dan ini dari kalangan gereja sendiri. Misalnya banyak hal-hal yang mereka anggap mitologis sekali yang tidak mungkin bisa diterima oleh nalar modern. sehingga harus ada upaya di mitologisasi misalnya terhadap Bible itu. Nah bagaimana? Apakah pandangan-pandangan para hirmenot yang kritis tersebut juga menjadi mainstream di dalam apa ya, dalam pikiran para penganot Kristiani? Saya kira itu, mohon maaf. Terima kasih. Untuk penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang, tapi bukan Nur Sena Pak. Jadi kebetulan namanya sama. Saya jadi jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Mungkin sudah ratusan, bahkan puluhan, bahkan ratusan kali saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Karena memang saya sudah sering mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Bambang sekitar 2 tahun lebih. Jelas yang saya tahu, Pak Bambang ini adalah orang yang pernah belajar di Timur Tengah. Apakah itu di Syria dan sebagainya. Dan ia pertama kali yang mengenalkan tentang kekerasan ortodok di Indonesia. Pertanyaan saya begini, apakah tadi sudah disampaikan, apakah perlu mohon maaf, karena saya tadi agak telat. Jadi baru beberapa menit yang lalu saya datang, mohon maaf. Jadi misalkan nanti tadi sudah disampaikan dengan rinci, ya mungkin bisa diulangi lagi karena saya berdoa. Tentang problem latika Injil Barnabas ini. Jadi sesuatu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak dosen Agus tadi, bahwa ini ditolak karena apakah, satu bahwa apakah memang penolakan ini berdasarkan bahwa di dalamnya ada nubuat-nubuat tentang Muhammad. Yang kedua tentu bahwa sahabat-sahabat dari atau teman-teman dari kekristen menolak tentu berdasarkan siapa sebenarnya penulis ini. Tadi saya sudah teman-teman yang mungkin mendengarkan, dia mengatakan kata Pak Bambang, konditasnya berikut. Nah, begini Pak. Tentang yang menulis Injil Barnabas ini sendiri, saya mendapatkan beberapa jawaban yang mohon maaf berbeda. Bahkan itu mohon maaf dari teman-teman Kristen itu sendiri. Pernah saya tanyakan ini siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas, kenapa ini ditolak. Dia mengatakan bahwa yang menulis ini ada yang mengatakan salah seorang, apa namanya, warga yang berkundukan di Austria. Iya, kemudian ada yang mengatakan bahwa ini ditulis oleh Mustafa de Arande, salah seorang muslim yang ada di Spanyol. Pertanyaan saya, siapa sebenarnya penulis Injil Barnabas ini? Menurut Pak Bambang Rosena, dan tentu dengan didukung dengan bukti-bukti secara membuat bukti-bukti secara terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Oke, yang pertama, bagaimana tentang adanya kontradiksi. Sebetulnya begini, kalau kitab itu munculnya kira-kira ratusan tahun, kontradiksi yang dipahami oleh orang modern itu harus didefinisikan ulang apa? Kalau Anda tidak usah ngomong 1.500 tahun, Zaman Pangerang Diponegoro dengan sekarang aja kan alam tanggalannya beda, hitungan waktunya beda, coba kira-kira kalau kita membaca tulisan dari zaman Majapahit. Ini satu contoh, ini belum lama ini, baru ratusan tahun. Ya, misalnya, Putra Nirasang Sinagara, Bripamotan, Ungkasan, Brikertabumi, Kaperna Paman, Prabu Mok, Taring Kedaton, Isaka Warsa, Sunyanora, Yuga Ningguang. Ini bahasa Jawa kuno ini. Kira-kira Anda paham nggak kira-kira bahasanya? Terus kemudian orang berdebat sekarang tentang runtuhnya Majapahit tahun berapa. Lalu semua yang ditunjuk itu angka. Ada yang mengatakan 100 tahun setelah tahun 1500, ada yang mengatakan 1478, itu kan kontroversi. Yang menolak dan yang menerima sama-sama pakai kalender yang beda dengan zaman Majapahit. Karena waktu itu belum ada penulisan angka yang ada Surya Sengkala. Jamannya Sultan Agung baru dibuat yang namanya Chandra Sengkala. Karena hitungannya pakai bulat. Nah ini belum sampai 1000 tahun, masih 600an tahun, kita kontroversinya sudah seperti itu. Apa ini bertentangan? 1400 atau 1478, Pak? Angkanya 1400. Cara bacanya pakai Surya Sengkala. Sunyanora 0 juga. 4 uang 1. Diwocomali terbalik 1400. Bapak Dema, Nir Ilang Kertaning Jagat 1400. Entah ada peristiwa apa itu yang penting, angkanya itu. Sejarah nasional membuat angka 1478, itu awal pudarnya Majapahit. Karena apa? Karena sudah tidak ada pembaca yang mengerti hitungan zaman Majapahit. Kalender zamannya Yesus itu beda dengan kalender zamannya Paus Gregorius. Kira-kira kalau kita membaca kitab Tawarik dan kitab Raja-Raja, itu lebih apa? Lungo lagi dari setelah pembohongan Babel, sebelum pembohongan Babel itu tahun 600 sebelum masih. Nah, belum lagi tentang apa? Beda-bedanya pertama sistem kalender. Kedua, zaman Nabi Musa. Itu kan ditulis kira-kira tahun 1300an sekian. Belum ada bulan namanya bulan Nisan. Bulan Nisan itu dikenal setelah periode kitab suci ditulis setelah pembohongan Babel. Karena dari kata Nisanu, musim semi. Sebelumnya itu namanya Etanim. Nah, ini beda. Paskahnya di kitab Tawarik kok Etanim? Di kitab Nabi-Nabi kok Nisan? Nah, Etanim itu ya Nisan sama anda ngomong akad dengan Minggu. Gitu loh kira-kira. Ini mudah sekali dijawab. Orang yang kurang membaca ada yang mengatakan begitu. Karena apa? Kitab suci yang ditulis ribuan tahun yang lu dipahami menurut logika zaman sekarang. Saya berikan contoh, jangan dengan kitab suci. Zaman kerajaan Sriwijaya aja beda kok. Belum lagi kompleksitas perjanjian baru. Karena di perjanjian baru, ketika gereja ada di Yerusalem, kalendernya pakai kalenderi berani. Ketika gereja melangkah ke Antioquia, mulailah muncul. Gereja Ortodoks Syria ke Mesir, mulai Koptik muncul. Kalendernya apa? Beda-beda lagi. Orang Koptik melalui kalender Anu Martiri dihitung melalui peredaran bintang Sirius. Tetapi orang Yerusalem puno memakai kalenderi berani. Yang disebut kalender seperti Islam. Anu Izriah itu. Pakai peredaran bulan. Ketika tanggal itu dikonversikan ke dalam teks yang lain, harus ada penyesuaian. Dan seorang lahir tanggal 27 bulan Julka Izzah, tahun 1383 misalnya. Ayo, masanya berapa? Ngitung Natal, saya bisa hitung kepada Anda. Sampai ketel saya bisa ngitung. Karena apa? Saya belajar kekristian dari sumber aslinya, sumber primen. Saya tidak menafikan orang Barat yang belajar kitab suci. Tetapi rata-rata yang mereka baca itu sumber sekunder. Jadi misalnya, Natal dituduh kelahiran Dewa Matahari. Lalu sedangkan Natal itu sudah ditentukan di Mesir tahun 189 kok. Kalender penyembahan Dewa Matahari baru tahun 274, zamannya Aurelius. Karena orang Barat termasuk penulis entry Christmas di Biblia Britannica, Americana. Tidak pernah baca buku, apa namanya, didaskalia apostolorum yang pakai bahasa koptik, bahasa Yunani. Dan itu yang saya kolek di Sambari ini. Nah makanya bagi saya, perbedaan informasi karena sistem kalender yang berbeda, angka tahun yang berbeda. Itu persoalan sejarah, bukan persoalan ini. Kedua, visi teologis yang berbeda. Masing-masing penulis itu punya latar belakang yang mewarnai tulisannya. Karena di dalam pandangan Yahudi Kristen, yang namanya wahyu itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Tetapi wahyu itu menyejarah, torat bicara dalam bahasa manusia. Kata misalnya orang Yahudi. Kristen juga demikian, setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita. Dari saksi mata dan pelayan firman misalnya. Artinya disitu ada riset. Nah sekarang ini definisi tentang wahyu aja kita belum sama kok. Kita mau menilai agama orang dari perspektif kita itu loh kira-kira. Nah itu satu. Kedua, kenapa Injil Barnafas itu ditolak? Pertama, bukan karena isinya Muhammad itu tidak menerjemahkan saja orang Kristen loh. Islam kan tinggal enaknya sudah diterjemahkan. Kan jarang yang ngerti bahasa Itali. Yang ngerti bahasa Itali kan pastor-pastor Katolik. Sudah diterjemahkan tinggal baca. Kalau orang Kristen punya niat jahat, nggak perlu dong diterjemahkan. Ngapain diterjemahkan? Itu merugikan kita. Tapi karena semangat keilmuan kita terjemahkan. Sampai penerjemahnya di dalam bahasa Arab pun juga orang Kristen Koptik. Namanya adalah Kolil Saada. Tetapi demi keilmuan dia memberikan contoh bahwa memang dalam konteks perjanjian baru itu misalnya ada persoalan-persoalan angka tahun. Misalnya Yesus lahir zaman Kirenius atau tidak. Tetapi apa namanya bangunan dasar seluruhnya betul ditemukan perasaan tentang kata Iterum. Bahwa dia yang kedua kali bertakta. Tetapi soal Injil Barna Abbas ini parah sekali karena memang abad 16 adalah abad pertama. Jadi bukan persoalan ada Muhammad atau ada tidak ada Muhammad. Bukan tapi karena semangat keilmuan. Nah memang Injil abad 16 masih mau dipakai. Sedangkan peristinya abad pertama. Sekarang gini, Anda percaya enggak proklamasi 17 Agus tahun 1945? Percaya dari mana? Dokumennya ada Pak. Koran-koran dari zaman Jepang, Suara Asia, Arsip Nasional memang ada. Kemudian kira-kira ratusan tahun kemudian orang mengatakan, Lu kenapa informasinya enggak diterima? Nah yang jelas kamu datang tiba-tiba dan punya nilai sejarah. Bagaimana mau diterima? Nah soal admirable itu bukan soal begitu. Karena di dalam naskah kuno manapun sekarang ini terlalu mudah saudara-saudara. Ada teman-teman yang mengartikan Parakletos itu dengan Perikletos yang terpuji admirable. Tidak ada naskah manapun yang eksis dari 5780 naskah. Semuanya berbunyi sama. Hode Parakletos tu Penefma tu Akion upemsei dan seterusnya. Seorang penghibur yaitu roh kudus. Dan penghibur ini dalam bahasa Yunani Parakletos. Parakletos ini ditulis dengan huruf alfa. Tidak ada huruf lain. Sebab kalau bahasa Ibrani kan seperti bahasa Arab. Ya ada jitir. Bahasa Arab itu kan dibentuk dari tiga huruf. Bahasa Ibrani namanya sores. Misalnya salum dari syit, lamit, mim. Sama dengan bahasa salam. Nah kemudian disitu ada menjadi kata kerja baru, kata benda baru. Itu tergantung bagaimana pemakaiannya. Salam, muslim, taslim. Itu kan satu akar kata. Tapi kalau bahasa Yunani enggak bisa. Parakletos ya Parakletos. Perikletos ya Parikletos. Karena apa? Seperti bahasa Indonesia. Coeh enggak bisa dibaca coek. Enggak bisa dibaca cowok. Ya cewek ya cewek. Karena itu memang struktur bahasanya berbeda. Lanaskah kuno itu melestarikan kata Parakletos itu dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan menerjemahkan Parakletos dari Menahem. Menahemma dalam bahasa Arab. Nah kata Menahem ini untuk apa? Sang penolong, sang pembela. Makanya dalam bahasa Yunani modern, advokat itu Parakletos. Yesuslah Parakletos. Dimana disebutkan? 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kalau kamu berdosa ada pembela. Antara kita dan Allah ada Parakletos. Yaitu Yesus Kristus yang nebil. Roh kudus disebut Alon Parakleton. Parakletos yang lain tapi kata Alon itu menunjukkan satu dan berhubungan. Sementara kata Uteros itu lain bertentangan. Misalnya. Jangan ada Elohim lain, ilah-ilah lain. Di hadapan hadiratku misalnya. Di kalok 10 perintah Allah. Itu disebut Teoi Uteroi. Ilah-ilah yang lain. Odeis Teos Uteros. Jangan ada ilah yang lain. Uteros itu lain bertentangan. Tapi Alos atau Alon itu yang lain tapi dalam hubungan. Karena roh kudus itu rohnya Allah. Atau hidup ilahi yang dalam diri Allah. Sementara Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Bukan Yesus yang disebut Tuhan itu kemanusiaannya itu bukan. Yang mati itu ya bukan Tuhan manusia. Maka dikatakan yang dibunuh dalam keadaan manusia. Seperti Quran turun ke dunia ada dua. Yang pertama yang kelihatan yang bisa diterjemahkan. Bisa dibaca dengan lipatan pipir. Gerakan lidah kata Imam Al-Ghazali. Dalam kawah itu lakuit. Tetapi ada laukul mahfud yang kekal. Yang kekal dan yang temporal. Begitu juga ketika firman menjadi manusia ada dimensi kekal dan dimensi temporal. Dan itulah yang disebut Alon parakletos dan Alos parakletos. Seorang bapak gereja dari gereja Syria Timur namanya Timotius al-Awal. Dia mengatakan. Seorang Kristen boleh saja mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Tapi kenapa kita tidak langsung mengatakan Muhammad itu nabi. Lah karena sudah tutup. Tidak ada kesempatan lagi. Sama dengan orang Islam mengatakan Muhammad kataman nabi. Tidak ada nabi setelah Muhammad kira-kira bagaimana. Kesulitan. Karena apa secara moralitas itu universal. Baik itu baik sekalipun tidak terjadi di wilayah kita. Tapi kita tidak terlalu berambisi untuk harus mensinkronkan teologinya. Karena apa? Karena definisinya saja belum sejalan. Bagaimana kita memaksakan teologinya. Sebagai contoh. Rasul dalam iman Kristen dan Islam itu beda mananya. Rasul dalam Kristen itu berasal dari kata Ibrani Seliyah. Artinya apa? Seorang yang punya otoritas mewakili umat. Jauh dari perbedaan. Seorang nabi menerima wahyu. Dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Seorang rasul menerima wahyu. Wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan definisi ini dibuat tahun berapa? Sementara kata Seliyah sudah berlaku untuk iman Kristen dan Yahudi. Jauh sebelum Islam lahir. 600 tahun berlalu tentu saja definisi itu ada yang berkembang. Artinya di dalam Kristen, Ibrahim bukan rasul. Di dalam Yahudi, Musa bukan rasul. Tapi Musa adalah nabi, Ibrahim adalah nabi. Rasul yang ditentukan untuk wakil-wakil kongregasi Yahudi. Makanya disebut Seliyah Sibur. Jadi Yesus itu imam besar. Makanya disebut rasul. Beda dengan definisi rasul yang dipaksakan oleh banyak orang yang berpolemik. Lintas agama itu. Nah seperti ini selesaikan dulu dong. Apa definisinya? Jadi artinya kadang-kadang ungkapan yang sama dimaknai berbeda. Tapi ungkapan yang berbeda di ide iman yang beda diungkapkan dalam bahasa yang sama. Kemudian keberatan apa? Ada keberatan kalau memang tekstnya memenuhi syarat. Kan tidak memenuhi syarat. Memang tekstnya sekarang ini loh. Ada problematik perjanjian baru? Ya, tetapi bahwa perjanjian baru ketika Yesus itu lahir. Kaisarnya namanya Tiberius. Penguasa Yudian namanya Herodes. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah manapun juga. Bacalah Yosepus. Bacalah 12 Kaisar Roma. Semuanya sejalan. Karena apa? Yang nulis memang orang yang sejalan. Yang menjadi wali negeri. Pontius Pilatus. Itu katanya Injil Barnabas. Ini bukan kesalahan kecil. Ini kesalahan fatal. Karena apa? Pilatus itu baru menjadi wali negeri itu pun sementara. Itu setelah pemecatan Herodes Archelius. Jadi ketika Herodes Agung meninggal. Itu kemudian ada tiga orang yang dipilih oleh Kaisar Roma. Yaitu Archelaus, Antipas, dan Pilipus. Karena Archelaus ini ambisinya terlalu tinggi untuk menguasai kota suci. Waktu itu, Tanah Israel waktu itu, dipecat. Sensus yang pertama ditulis Injil Lukas Masa Kirenius itu. Itu sensus pak Romana. Kesatuan Romawi. Sensus yang kedua juga ditulis di dalam kisah Kira Rasul. Pasal 5. Itu sensus untuk apa? Melacak sisa-sisa pengaruh kejahatan Archelaus. Dalam rangka menyelamatkan perjajahannya Roma. Maka kemudian Kaisar Tiberius mengangkat Pilatus. Dan itu tidak hanya itu perjanjian baru. Untuk mengatakan seperti itu, tidak usah dibaca perjanjian. Tutup saja Injil. Baca Yosefus itu clear. Sejarah itu. Nah Injil Barnaba, satu pun tidak ada yang masuk itu. Bagaimana tahun Jobel, dikatakan 100 tahun itu kebangetan itu. Ada orang yang masih membela dengan nada yang sangat apologetik. Mungkin kata 100 itu karena kaburnya antara huruf L dengan huruf C. Kalau L itu hanya 50, itu ditulis itu C. Jadi aslinya di sini cento. Kan ini orang bisa lihat aslinya. Makanya saya anjurkan untuk mahasiswa. Belilah sumber primer. Kenapa ada banyak orang yang membaca Injil Barnaba berbeda-beda. Karena tidak punya bukunya ini. Makanya dia terus bikin spekulasi yang macam-macam. Misalnya Mustafa de Arandi. Saya pastikan yang namanya penulis Injil Barnaba itu Framarino. Karena apa? Pertama, fakta bahwa pada waktu itu politik inquisisi gereja menelan banyak korban. Dan korban pemaksaan agama itu orang muslim dan orang yahudi. Dari Marano dan Morisco. Kemungkinan yang namanya Framarino itu korban inquisisi. Lalu melampiaskan dendamnya di masa permusuhan umat beragama zaman apatah pertengahan itu. Menulis Injil Barnaba. Cuma karena dia belajar sejarahnya tidak komplit. Makanya terlalu bersemangat menulis Injil sampai 222 pasal. Maka saya katakan ini the gospel of the Gaten. Iya kan? Tidak ada dalam sejarah Injil sampai 200 pasal itu tidak ada kalau bukan orang marah. Nah itu yang pertama. Kedua. Catatan-catatan pinggir itu tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Periksa uji karbon dari teks itu kan masih sangat baru. Pong teks dari abad pertama yang bisa ditentukan misalnya. C. Papirus 52. Itu yang dikenal John Ryland Papirus. Isinya hampir separuh dari Injil Johannes. Dulu abad lalu. Orang baru periksa uji karbon itu baru menentukan abad. Sekarang sudah ketinggalan. Teknologi terbaru. Periksa uji karbon itu hanya bisa berjarak puluhan bahkan tahunan saja. Maka sekarang uji karbon terbaru. P52 itu asalnya dari tahun 115 masa ini. Johannes anak Zepedius menulis Injilnya tahun 90. Karena menurut catatan bapak gereja kuno misalnya Papias. Papias itu siapa? Muridnya Johannes langsung. Poli karbon. Muridnya Johannes langsung. Kalau di Islam ini seperti tradisi sanat itu. Itu di gereja ortodok dipertahankan. Kenapa orang-orang protestan itu tidak paham itu? Karena dia terlalu baru. Zaman VOC baru muncul. Akibatnya apa? Karena kekurangan data primer tadi. Dia melakukan eksperimen-eksperimen yang terlalu jauh mengambil kesimpulan. Misalnya Natal. Perayaan Dewa Matahari itu baru dipersoalkan tahun berapa? Tahun 1700 sekian itu. Jamannya Paul Ernest Jablonski. Terus kemudian diikuti oleh orang katolik Gede Benediktan. Karena apa? Mentalitas orang katolik itu minder sama protestan. Nah gitu loh kira-kira. Itu bisa dilacak dengan sumber-sumber primer langsung. Kemudian bagaimana sikap Sodeo-Krisen terhadap para apa namanya itu. Apa ya? Seket gereja. Yang mengatakan bahwa ternyata Bebel tidak tahan dengan tek-tek modern. Itu suara abad lalu. Itu sekarang sudah ketinggalan kereta. Sekarang kenapa saya bilang begitu? Sekarang gini. Jujur saya lah. Penemuan arkeologi itu dari mana awalnya? Dari gereja. Penemuan arkeologi Timur Tengah itu diawali dari namanya Rosetta Stone. Tahun 1795 itu dimulai ketika Napoleon Bunaparte menduduki tanah Mesir. Lalu salah seorang tentaranya menemukan satu batu tertulis dalam tiga bahasa. Yaitu bahasa hieroglip. Bahasa Mesir kuno yang dipakai pada zaman para Fir'aun. Kemudian berbahasa demotik. Bahasa Mesir kuno dipakai diantara dimos rakyat. Dan bahasa Yunani adalah seorang Perancis katolik di agamanya masih muda umur belasan tahun. Sudah menguasai empat bahasa kuno. Ibrani Yunani Latin Aramai. Ketika dia mendapat pengumuman dari zaman Napoleon. Siapa yang mau ikut ekspedisi arkeologi ke Mesir? Dia datang. Bingung waktu di Mesir. Apa yang dia lakukan? Dia tanya. Komunitas terkuno dari gereja ini dari Mesir ini apa? Islam? Bukan. Baru abad ketujuh. Kristen Ortodok Yunani juga tidak. Kristen Koptik Ortodok. Nah untuk dia bisa komunikasi dengan orang setempat dia pakai bahasa Arab. Lalu masuk gereja bingung dia. Wah ini ada liturginya kok selain bahasa Arab. Ada bahasa Yunani, ada bahasa Mesir kuno. Tetapi ketika nama-nama dewa itu diganti dengan nama Yunani. Misalnya Theos. Terus diterjemahkan bagaimana bahasa Arab. Terus diterjemahkan bagaimana bahasa Arab. Amin. Ini enggak ada Islamnya. Ini Kristen Asli ini. Apa artinya itu? Wah ini berarti ada bahasa-bahasa kuno. Yang dipakai disini. Ya. Gimana kami bisa belajar? Amat-amat itu. 23 tahun dia bisa memecahkan. Dilihat bahasa Yunaninya. Jelas. Oh disini ada kata Petelomaus. Disini ada kata Cleopatra. Yang selama itu hanya di lewat cerita Antoni Cleopatra. Ternyata ini tokoh historis. Dilacak sama dia. Terus ada tulisan dalam bentuk huruf. Dalam bentuk tanda gambar. Seperti matahari. Jangan-jangan ini matahari. Ini bahasa kuno yang sudah tidak berlaku lagi. Ribuan tahun. Dilihat bawahnya. Ada kata Helios. Ini matahari. Jangan-jangan matahari. Dia datang ke gereja kuno itu. Tanya. Kamu punya Alkitab selain bahasa Arab bahasa apa? Yunani. Selain bahasa Yunani bahasa Koptik. Apa itu bahasa Koptik? Bahasa zaman Fir'aun. Kok hurufnya huruf Yunani? Iya ketika Rasul Markus datang ke Alexandria. Penerus-penerusnya menciptakan peradaban baru. Makanya menciptakan huruf baru. Kayak orang Jawa sekarang. Anda lihat itu orang Arab. Suruh baca Arab Pekon gak ngerti. Itu produk lokal. Karena itu menunjukkan bahwa bangsa kita bangsa besar. Sampai bisa bikin penulisan Arab Pekon. Begitu juga di sana. Dilihat ternyata. Kamu tanya. Bahasa Koptik ya? Bagi mu akan ada matahari yang tidak pernah tenggelam. Bahasa Koptiknya apa? Oh bahasa Koptiknya adalah On. Bahasa Koptiknya adalah Ra. Ada dua kata. Ra dan On. Ra itu apa? Matahari. Itu dia baca dari Alkitab. Orang-orang Israel membangun kota namanya Ramses. Ra itu hari. Mese itu artinya apa? Artinya anak. Anak sang matahari. Anak di rumah matahari. Nama aslinya Musapa. Moshe. Mo itu air yang mengalir. Mese itu bahasa Mesir kuno. Artinya anak. Anak yang diambil dari air yang mengalir. Petemu sudah ini bahasa. Sejak saat itu muncul namanya Egyptologi. Ini asalnya dari Bebel ini. Kok dia anggap Bebel bertentangan dari pengetahuan bagaimana? Yang mulai arkeologi adalah Alkitab kok. Seumpah waktu itu tidak ketemu kata Ramses. Tidak akan ketemu arkeologi Mesir kuno. Baru mulai ada penggalian di Rasamra. Penggalian di Babel. Ketemulah kota-kota kuno. Kota Abraham. Namanya apa? Tilturahi. Cocok dengan namanya Abraham dalam Alkitab. Terah. Til Nahur. Cocok dengan nama Nahur. Berarti nama-nama Abraham itu pasti bukan nama Yunani. Pasti bukan nama Arab. Tapi nama akad dia kuno. Dan itu cocok. Mertuanya Yusuf namanya Poti Ferra. Poti-Poti itu yang dipersembahkan Ferra. Kepada Ra Matahari. Sama dengan orang Jawa. Namanya apa namanya? Suryawan. Ketika jadi Islam. Keluarga besarnya sebelumnya. Ditambahi Muhammad Suryawan. Lupa Surya itu Dewa Hindu itu. Namanya juga Kristen ditambah Ignatius Surya Hadi. Surya itu bahasa Hindu. Hadi itu yang utama itu. Jadi ini sebuah inkulturasi bahasa. Dan untuk baca teks Alkitab. Anda harus paham Ibrani. Ibrani pun bukan Ibrani zaman Ariel Saron. Ibrani Magdi ditulis pakai bahasa Ibrani. Bukan itu. KFC ditulis pakai bahasa Ibrani. Enggak. Anda harus belajar namanya paleografi. Tulisan-tulisan kuno. Karena untuk memahami naskah kumran. Anda tidak bisa cukup hanya membaca teks Ibrani modern. Nah itulah kira-kira perkembangan huruf. Lalu arkeologi. Lalu bahasa. Itu minta maaf. Orang-orang yang menyebut dari Eropa yang teologenit itu tidak tahu yang begini-begini ini. Saya minta maaf. Bukan saya merendahkan tidak. Tapi terlalu dangkal untuk memahami naskah yang usianya ribuan tahun hanya bermodal bahasa Inggris sekedarnya. Bahasa Yunani. Bahasa Yunani perjanjian baru itu beda dengan bahasa Yunaninya Plato. Gitu loh. Terus yang terakhir. Kemudian dari arkeologi Mesir kuno itu muncul arkeologi kota Abraham. Urkasdem. Baru muncul penggalian Jericho. Setelah Jericho baru muncul penggalian Holy Land. Pada saat para teolog yang meragukan bahwa tekstek itu hanya bersifat simbolik. Itu muncul sebelum era penemuan arkeologi. Satu contoh misalnya. Seorang meragukan apakah dalam perjanjian baru ada ungkapan lima serambi dalam kolam siluam. Mana tidak pernah ada arkeologi yang membuktikan ada lima serambi. Lalu dia tafsirkan. Kalau gitu itu hanya sifatnya Alikuris. Lima serambi itu lima torat gusah. Jadi itu tidak bisa dipahami secara terleng. Tahun 1961 ketika buku ini terbit. Pada saat yang sama timnya Marshall itu menemukan memang benar dalam penggalian kolam siluam ada lima serambi. Dan itu terbit pada saat yang sama ketika buku itu dipakai sampai hari ini. Makanya belajar teologi saja tidak cukup. Harus belajar arkeologi juga. Arkeologi baru putur Anda pelajari yang baru abad ke-8. Masa arkeologi Mesir kuno dari tahun 3000 tahun yang lalu. Tidak kita pelajari padahal itu ketika kita ngomong dalam Al-Quran, dalam Injil tentang Fir'an. Fir'an itu bukan nama orang. Fir'an itu para'oh artinya. Itu abad yang besar. Dan di mana itu sebutan para'oh itu mulai? Setelah generasi Old Kingdom, ketika kerajaan Israel, kerajaan Mesir kuno, pindah dari kisah menuju ke itu, ke Luxor dan sebagainya. Baru Anda lihat sendiri ke sana. Saya beberapa teman dari Al-Azhar itu, saya anjurkan kamu kalau mau tahu sejarah Mesir, jangan hanya baca perjanjian baru. Karena perjanjian baru kan baru muncul abad pertama. Jangan baca hanya Quran yang muncul abad ke-7. Kamu baca langsung itu, temuan-temuan arkeologi itu. Sebagai seorang ilmuwan, ketika Anda belajar arkeologi itu, tutup dulu kitabmu, bibelmu. Supaya apa? Supaya kita bisa netral, jangan kita dipenjara karena teks. Karena teks itu membimbing kita, oke lah kalau secara hidayah, silahkan. Tapi kalau secara ilmu pengetahuan, masa kita bisa menggerjiteknya orang, teksnya kita sendiri kita protek, kan tidak fair itu. Nah oleh karena itu, saya menyatakan tentang pentingnya gereja ortodok itu di mana? Karena gereja ortodok itu saksi hidup dari semua data-data arkeologi itu. Coba Anda mau belajar bahasa Yunanik. Pembawa gereja ortodok pertama itu bukan saya, tapi Romo Daniel. Nah kemudian generasi setelah Romo Daniel itu kan menekankan aspek tentang liturgi gereja, sejarah gereja. Saya tidak bisa hanya begitu. Karena apa? Ketika saya masuk dalam salah satu gereja ortodok saja, berarti saya menutup akses informasi saya untuk ortodok yang lain. Makanya saya memperkenalkan kajian siriak, kajian koptik dalam konteks ini. Anda mau tahu bahasanya Yesus, sampai sekarang Alkitab Pesita masih ada, bahasa Suryani. Dipakai tidak hanya sebagai bahasa liturgi, tapi bahasa sehari-hari di Maklula, Said Naya di Siria. Anda mau pakai bahasanya Pontius Pilatus, bahasa abad pertama, masih dipakai tekstuji perjanjian baru. Anda mau cari bahasanya Nabi Musa, masih dipakai dalam Kitab Torat. Anda mau cari bahasanya Fir'on, jejak-jejaknya dijumpai dalam Kitab Ibrani. Misalnya, nama Asnad itu kekasih naid. Naid itu dewa kuno jamannya Yusuf. Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri, nama Yusuf itu kan nama Ibrani, Yosef. Ketika di Mesir mendapatkan nama baru, apa itu? Safnah Paneah, ah, ah, itu kunci hidup. Hidup, makanya Agnaton, Aton yang hidup. Nah ini nggak cukup hanya bisa ditelaah dari bahasa Arab, yang terlalu baru untuk itu. Tidak cukup diambil dari bahasa Yunani, perjanjian baru yang konteksnya terlalu jauh. Harus diambil dari teks langsung yang melestarikan bahasa Koptik, yaitu apa? Grecor Toto Koptik, ini ada di Mesir, tidak ada di Syria. Makanya saya nggak kerasanan kalau hanya di satu tempat. Saya mau passing over dari semua tradisi keagamaan. Soal kemudian saya coming back kepada agama saya sendiri. Karena saya harus punya rumah supaya kalau mati ada yang mengubur. Kan itu saja sebetulnya. Tapi konteksnya apa? Konteksnya bahwa orang beragama itu jangan taklit buta. Kita mesti melihat problematik masing-masing teks itu. Sudah dalam semua apa yang saya katakan, Injil Bar Napa sama sekali tidak masuk dalam hitungan itu. Karena apa? Terlalu baru. Sama dengan Anda membahas jamannya Patih Gajah Mada abad ke-13 berdasarkan naskah Melayu. Itu pun bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Thailand. Bahasa Itali aja belum ada. Jadi perjanjian baru itu bukan sewenang-wenang ini yang cocok dengan iman ke-13 diambil, yang cocok dibuang. Tidak seperti itu. Makanya apokrif atau kanonik dalam gereja Ortodok itu tidak serikit dalam gereja Protestan. Gereja Protestan itu kan sudah mewarisi teks yang sudah tertutup. Di gereja Ortodok kan tidak misalnya. Kisah tentang Bunda Maria dipelihara di baik Allah oleh Zakaria. Yang itu ada di dalam Quran. Tetapi dalam Alkitab pun sebenarnya tidak ada. Implisit ada, tapi tidak ada. Itu ada dalam dokumen gereja Sinakstarion. Yang diabadikan dalam buku yang namanya Protefangelium Yaakobi. Bagi orang gereja Ortodok tertentu ini kitab apokrif ya. Tapi karena kitab apokrif ini ditulisnya paling dekat dengan peristiwa. Tidak peduli. Diambil. Diambil untuk apa? Mengisi kekosongan sejarah. Tapi normanya tetap yang kanonik gitu. Jadi apokrif panonik itu bukan sesuatu yang buatas hitam putin. Tidak. Apalagi kalau hanya sekedar ini menguntungkan iman itu tidak. Tidak ada pertimbangan semacam itu. Contoh lain misalnya. Di dalam ajaran Katolik dan Ortodok. Sebetulnya kitab yang disebut dengan Biblia Hebraika. Itu kan sebetulnya warisan dari Yahudi Yamnia. Setelah gereja kuno dikutuk sama orang Yahudi. Lewat konsili lokal yang mengatakan terkutuklah orang-orang nosrim. Nasrani maksudnya. Itu orang Kristen. Tidaklah nama mereka tercaput dari kitab kehidupan. Itu tahun 90 Masai. Dokumennya dinamakan Pirkat Haminim. Itu tahun 90 Masai. Gaung daripada pengutukan itu adalah apa? Orang-orang Yahudi mulai menolak Septuaginta. Karena dalam Septuaginta ada bukti keperawanan Maria. Dimana kata Parthenos. Itu artinya tidak sekedar perempuan muda yang bisa perawan atau tidak. Tapi harus berarti perawan. Nah kemudian. Karena gaung penolakan itu. Orang-orang Yahudi menolak tekstek yang disebut Septuaginta tadi. Tetapi penolakan orang Yahudi dari Septuaginta itu juga tidak sering gereja modern. Buktinya apa? Yesus memperingati perayaan yang namanya penahbisan Baetala. Itu diambil dari buku Makkabe. Satu dua Makkabe. Yang dipakai oleh gereja katolik dan gereja ortodok. Gitu loh. Jadi karena begini. Dalam iman Kristen firman itu tidak menjadi kitab dalam pengertian harafiah. Tapi firman itu turun dalam sosok manusia Yesus yang adalah peristiwa. Maka injil bagi iman Kristen adalah peristiwa kabar baik. Bukan kitab yang turun dari langit. Dalam sejarah, dalam ilmu agama-agama. Ini harus jujur dihormati. Kenapa Timotius tidak keberatan mengatakan Muhammad berada di jalan para nabi. Di satu pihak dia tetap bisa mengakumi nilai-nilai kebaikan pada agama lain. Tapi di pihak lain dia tetap untuk menjaga koridor teologisnya dengan agama lain. Ini mirip. Anda bisa mengikuti bahwa ada orang agama bahai yang orangnya kelakuannya baik-baik. Ketimbang kelakuannya yang suka bakar-bakar tuku itu. Secara ortopraksi dia baik. Tapi kan kitabnya kitab setelah Al-Quran Pak. Nabinya juga Muhammad Bahul lah. Itu sudah tutup Pak pelahyuan kita. Namanya katamu nabinya Nabi Muhammad. Kita tidak bisa mengakui bahai. Tapi kalau kelakuan baik ya kita akui lah Pak. Artinya apa? Seperti itu setiap agama itu punya batas. Bagi orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus perjanjian baru. Karena apa? Musa itu puncak pewahyuan. Bagi iman Kristen Yesus itu puncak pewahyuan. Artinya tidak relevan lagi untuk tuntutan imannya. Tetapi tidak untuk tuntutan etikanya, moralnya. Hubungan karena iman itu tidak hanya kebenaran, tidak hanya dibatasi dengan ortodoksia. Kebenaran iman. Tapi juga kebenaran berperilaku dan kebenaran penyembahan. Makanya ketika Timotius Salafal mengatakan Muhammad berada di jalan para Nabi. Tidak menyalahi imannya. Tetapi juga tidak menutup mata objektifnya. Bahwa Nabi Muhammad memang berjasa besar. Di dalam misalnya mengarahkan bangsa Arab sampai kepada satu deklarasi. Tidak ada ilah selain dari Allah. Gitu loh kira-kira. Dan itu ternyata cocok dengan perjanjian baru. Tetapi definisi kenabian, definisi pewahyuan itu memerlukan jalan panjang lagi untuk kita berdialog. Makanya perlu dialog teologi seperti itu. Oke teman-teman sekalian, ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai Nabi Muhammad. Nabi dari saudara-saudara kita muslim. Dijawab oleh aplikasi yang sangat luar biasa ini. Apakah Al-Quran dan Muhammad mengakui atau menolak Al-Kitab? Patutkah orang muslim membaca Al-Kitab? Lalu ada juga, saya seorang muslim, mengapa saya perlu mempertimbangkan untuk menjadi seorang Kristen? Lalu apa agama yang tepat bagi saya? Dan ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman juga pernah bertanya-tanya mengenai ini. Nah ini bisa terjawab di sini ya. Baik, kita buka satu pertanyaan. Apakah Quran dan Muhammad mengakui atau menolak Al-Kitab tunjuk? Patutkah orang muslim membaca Al-Kitab? Dalam Quran, Muhammad memerintahkan kaum muslim untuk membaca Al-Kitab. Apa yang menjadi pedoman Anda? Kalau hadis satu imam berbeda pendapat dengan Quran, yang mana yang Anda percayai? Kemungkinan besar Quran adalah otoritas tertinggi Anda. Sebagai muslim, apakah Quran mengizinkan Anda untuk belajar dari Al-Kitab? Nah ini terdapat dari surah 544a. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Jadi itu Al-Kitab ya. Lalu juga dalam surah 5 ayat 46. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi-Nabi Bani Israel, dengan Isa Putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya. Ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu dari surah 3 ayat 3, dia menurunkan Al-Kitab, ya Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya. Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil surah 3 ayat 3 ya. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Surah 10 ayat 9, 95 Jikalau anda seorang muslim, anda tidak punya alasan untuk tidak membaca Al-Kitab. Quran memerintahkan anda dan menguji Al-Kitab. Mengapa anda tidak memulainya hari ini? Mulailah dengan Injil Lukas yang menceritakan tentang kisah Isa Al-Masih. Hanya Isa yang dapat memberi anda jaminan tentang Firdaus. Sebagaimana dikatakan Quran, membaca Al-Kitab dapat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan anda. Maka jika kamu berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Surah 10 ayat 94 Oke, jadi itu ya teman-temannya. Coba kita buka lagi. Ini luar biasa nih. Apa namanya? Aplikasi ini ya. Bagus banget. Jadi bisa memberikan wawasan yang luas bagi kita. Oke, coba kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal ini. Ini banyak banget nih. Gak bisa dibaca sekaligus ya. Gak bisa karena banyak banget. Oke, kita baca ini. Apakah Quran menggantikan Alkitab? Bukannya menggantikan Quran justru mendorong kaum muslim untuk membaca Alkitab. Banyak muslim yang tidak pernah membaca Alkitab karena mereka beranggapan bahwa Quran telah menggantikan Alkitab. Sebaliknya, Quran tidak pernah mengklaim telah menggantikan Alkitab. Satu-satunya pembatalan justru mempengaruhi ayat-ayat Quran sendiri. Surat 2 ayat 106 Quran menginstruksikan bukan melarang kaum muslim untuk membaca Alkitab. Surat 5 ayat 44 Surat 5 ayat 44 dan 46 Surat 3 ayat 3 Surat 10 ayat 94 sampai 95 Walaupun para sarjana muslim telah membatalkan puluhan ayat Quran, kaum muslim masih membacanya. Karena itu, semua kaum muslim patutlah membaca Alkitab. Kitab suji yang tidak akan pernah digantikan. Allah berfirman, langit dan bumi akan berlalu. Tetapi berkatanku tidak akan berlalu. Matius 24 ayat 35 Beberapa orang mengatakan bahwa sebagaimana Injil membatalkan Taurat, Quran membatalkan Injil. Namun, Injil tidak membatalkan Taurat. Isa yang sempurna bukan datang untuk menghapuskan hukum Taurat, namun untuk menggenapi Taurat demi untuk mereka yang tidak dapat memeliharanya. Isa atau Yesus mengatakan, Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat. Atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi, Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Matius 5 ayat 17 sampai 18 Kenyataannya, Yesus justru menunjukkan bahwa hukum-hukum Allah lebih sulit untuk kita hati dibandingkan apa yang dibayangkan manusia. Dia memperdalam arti dari Taurat dan berkata, Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenekmu yang kita jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diperadabkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 21 sampai 22 Matius 5 ayat 27 sampai 28 Sudahkah Anda menemukan standar yang sempurna itu? Kitab Injil mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat menaati tuntutan Taurat. Kita layak masuk ke neraka. Roma 3 ayat 23 Roma 6 ayat 23 Syukurlah Yesus Kristus secara sempurna menaati hukum Taurat. Percayalah pada alat dari kitab suci yang sebelumnya, Kitab itu tidak pernah dapat dibatalkan. Dasar firmanmu adalah kebenaran dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Masmur 119 ayat 160 Masmur 119 ayat 16